Aku Arja, anak kelas 6 SD, kesayangan ibuku. Meskipun ibuku sudah tiada, tapi dia tahu semua kegiatanku, tahu sahabat-sahabatku. Ibuku tahu segalanya, aku selalu bercerita padanya tentang semua hal, dan aku mau ngelakuin apa aja, yang penting ibu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, abang-abang, ibu. Ya anak-anak, jadi kita akan menghadapkan lomba membuat maket. Apa? Jadi maket adalah tiruan dari bangunan yang sudah ada. Nah, kalian tinggal pilih salah satu bangunan yang akan kalian buat maketnya. Ada pertanyaan? Bu, ini sendiri-sendiri atau kelompok bu? Satu kelompok terdiri dari tiga orang. Ingat ya, dalam mengerjakan tugas, yang diutamakan adalah kekompakan dan juga kerjasama. Waktunya ibu kasih satu minggu. Ibu akan menjelaskan ya, maket itu seperti apa. Tahu gak sih, piraton yang sering kita lewatin kalau pagi. Kak Ibon, emangnya kenapa? Itu aja kali ya yang kita bikin maket. Bukannya itu tinggal puing-puing gitu ya? Yang mananya yang udah bikin maket? Nanti kita kesitu aja pas pulang sekolah. Gimana? Kayaknya masih ada bangunan sisa deh. Kalau aku sih maunya vihara. Udah terkenal, terus warnanya merah banget gitu. Pasti nanti hasilnya keren banget. Kalau aku, mungkin masjid Agung Bantan juga bagus deh. Hmm, gini. Nanti pas pulang sekolah, masing-masing cari informasi ya. Jangan browsing-browsing. Terus kita bahas lagi mau pilih yang mana. Permisi, Pak. Oh, iya? Kalau mau tanya-tanya tentang keraton Kaibon, bisa ke siapa ya, Pak? Oh, sama saya, Tong. Saya juru pelihara keraton ini. Aranes apa? Saya Arya, Pak. Dari SD Pamarican. Saya ada tugas menguat maket tentang keraton Kaibon, Pak. Jadi, saya mau tanya-tanya tentang keraton Kaibon, Pak. Wah, saya senang. Anak seusia kamu ingin tahu tentang sejarah budaya keraton. Kaibon. Kaibon ini artinya keibuan. Jadi, keraton ini dibangun untuk Ibunda Sultan. Dan ini adalah keraton yang kedua. Untuk keraton yang pertamanya itu adanya di Surosawan. Ayo kita duduk dulu. Bedanya Kaibon sama Surosawan itu apa ya, Pak? Jadi, begini. Dulu, pusat pemerintahan Kesultanan Banten itu adanya di Surosawan. Kemudian dipindahkan ke Kaibon karena Surosawan dihancurkan oleh Belanda. Karena Sultan wafat dan anak beliau masih berumur lima bulan, maka pemerintahan dipegang oleh ibunya yang bernama Ratu Aisyah. Kamu enggak apa-apa, Tong. Maaf, Pak. Tadi saya jadi keinget ibu saya yang udah meninggal. Tong, coba kamu perhatikan kanal ini. Dulu, kalau mau ke Surosawan, dia lewat sini. Nah, perhatikan pintu gerbang ini. Bentuknya disebut bentar. Artinya, pembatas antara wilayah yang boleh dimasuki orang umum dan wilayah yang hanya boleh dimasuki orang-orang tertentu saja. Ini masjid. Dibangun sebagai bagian utama Kaibon ini. Kalau itu, tempat berdirinya imam untuk memimpin sholat. Kalau dua pintu gerbang itu, apa, Pak? Gerbang itu disebut padu raksa. Apa, Pak? Padu... Padu raksa. Artinya, wilayah itu hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja. Yaitu seperti Sultan dan keluarganya. Beberapa tahun setelah Kesultanan Banten dihapuskan, Kaibon ditinggalkan dan pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Serang. Sisa-sisanya seperti yang Tong lihat sekarang ini. Gimana nih, market kita? Harus cepat dilibangunannya, loh. Soalnya sebentar lagi dikumpul. Nis, Dim. Masjid dan Fihara kan tempat ibadah. Jadi, setiap daerah pasti punya, dong. Tapi, nggak semua daerah juga pasti punya keraton, loh. Yaudah, sekarang kita langsung bagi tugas aja. Dimas, kamu yang gambar polanya. Arya, kamu yang gunting-guntingin. Dan aku, tinggal nampain-nampelin. Siap, Nis. Siap, Nis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Loh, pola gerbang yang udah diguntingin mana? Ya, itu tugas kamu kan? Udah kamu kerjain semalam kan? Soalnya, waktunya udah mepet banget. Nis, Dim. Gini, maafin aku ya. Kayaknya, belum aku kerjain deh. Lupa, maaf ya. Kok bisa lupa? Gimana sih? Waktunya sebentar lagi mau dikumpulin. Lagian, keraton kakibun kan ide kamu. Kamu? Kamu gak pengen ya kita malam? Loh, Anissa kok pulang? Memang marketnya udah selesai? Anissa marah sama Arya. Gara-gara Arya, gak ngajuin bagian marketnya nih. Duh, kalian kan sudah bersahabat sejak kelas satu. Kalau ada masalah, kan bisa dibicarain. Tau-tau ah! Aku mantuk! Ibu, aku bikin salah. Aku lupa ngerjain market bagianku. Karena, ngelamun inget ibu. Anissa jadinya marah. Aku kangen sama ibu. Ibu perhatikan, kalian sudah tidak pernah bercanda lagi di kelas. Pulang sekolah pun, kalian sudah tidak bersepeda bersama. Kalian make back aja. Jadi gini ya bu, Arya lupa ngerjain bagian marketnya. Jadi, Anissa marah bu. Arya, sudah minta maaf ke teman-teman kamu. Anissa, Dimas, aku minta maaf ya. Jadinya market kita belum selesai. Aku janji kok gak bakal mengulanginya lagi. Aku juga mau kok market kita jadi. Iya, maafin aku juga ya. Bu, marketnya sudah jadi bu. Doakan, semoga kami menang bu. Ini, aku buatkan untuk ibu. Nanti, kalau sudah besar, akan kubuatkan seperti sana. Yang lebih besar dari ini, hanya untuk ibu. Ibu, aku berangkat dulu ya bu. Aku sayang ibu. Ya anak-anak, terima kasih ya. Kalian sudah mengerjakan tugas dengan sangat baik. Dan hasilnya pun bagus-bagus. Tapi, ibu harus menentukan satu pemenang. Dan, pemenangnya adalah, tim, keraton kaiba! ya! Burung terbang di atas awan, bernyanyi dan menari bahagia, berkelana menelusuri dunia, dan memberikan kami cinta. Kau tunjukkan tentang arti cinta, dengan membangun istana, memegah dan indah sejagat raya, untuk mua ibunda. Terima kasih telah menonton!